Bertempat di gedung Fitkon Ebilik Diskominpo Pers Kabupaten Inhil, Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan hadiri peringatan maulid Nabi 1442 Hidriyah sekaligus resmikan pondok Quran TPQ Ar-Rahman Khairiyah Mandah secara virtual selasa 21 Oktober 2020. Selain memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dan peresmian pondok Quran dalam acara tersebut juga digelar Khatam Quran oleh 15 orang santriwan dan santriwati pondok Quran TPQ Ar-Rahman Khairiyah Mandah. Untuk diketahui, pondok Quran TPQ Ar-Rahman Khairiyah Mandah ini telah berdiri sejak tahun 2009 dan berada di bawah Yayasan Gema Abdi Nusa tersebut berasal dari dana infak sahabat-sahabat dan orang-orang dermawan untuk membantu membangun pondok Quran tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyambut baik antusias dan kerjasama masyarakat Kecamatan Mandah dalam pendirian pondok Quran TPQ Ar-Rahman Khairiyah. Haji Muhammad Wardan juga berharap melalui pondok Quran ini mampu mencetak hapis dan hapisah yang akan membawa nama Kabupaten Indra Girihilir di ajang berbagai perlombaan. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Indra Girihilir saya menyambut baik dan tentunya menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan telah ditanda tangan Prasasti dan diresmikannya TPQ Ar-Rahman Khairiyah Mandah seperti tadi sudah dilaporkan oleh pimpinan TPQ yaitu Pak Dr. Junaidi yang sudah menggagas sudah mengusahakan dengan bantuan dari para sahabat sehingga terbangunnya. Pondok Quran yang memang saya pikir ini sangat-sangat sejalan sekali dengan program pemerintah Kabupaten Indra Girihilir beberapa tahun kebelakangan ini melalui program DMIJ Plus terintegrasi di samping kita sudah mencanangkan kegiatan maghrib mengaji maka kita juga sudah mencanangkan dan melaksanakan pembangunan satu desa kelurahan satu rumah kahvis Pada acara yang dilangsungkan secara virtual tersebut Bupati Haji Muhammad Wardan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indra Girihil Asisten 2 Setda Inhil PLTK Disdis Kemin Popers Kabak Kesra serta turut dihadiri oleh Camat Unsur Porkop Pincam Ketua MUI dan Ketua LPTQ Kecamatan Tembilahan Dwi Pebriani Wiwin Rizky CK melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!